Dalam buku berjudul Jurus Jitu Membangun Bisnis Berka Omset Milyaran yang saya tulis, saya paparkan 3 kunci keberkahan bisnis yang membawa keberlimpahan. Pertama, tujuan yang hakiki sebagai fondasi. Kedua, bisnis dijalankan sesuai syariat. Dan ketiga, bisnis harus sesuai sunatullah. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang yang dimaksud sesuai sunatullah. Sunatullah atau dalam bahasa Arab sunah minahullah maknanya adalah hukum atau ketentuan Allah di dalam ciptaannya atau dalam bahasa akademis disebut hukum alam atau hukum pasti. Hukum alam bisa berupa hukum sebab-akibat. Seperti jika ingin bisnis tumbuh besar tentunya haruslah profesional. Perlu adanya manajemen yang baik, kegiatan marketing berkesenambungan, laporan keuangan yang rapi, termasuk strategi yang gitu. Mudahnya begini, misal Anda memiliki produk kuliner yang enak banget karena Anda punya resep turun-temurun dari orang tua. Namun, seenak apapun produk itu, tanpa banyak orang yang tahu, maka hasil penjualan biasa saja. Maka, diperlukan kegiatan marketing, selling, dan branding sehingga produk dapat tersebar luas diketahui orang banyak. Nah, inilah yang dimaksud sebagai sunatullah. Dalam buku yang saya tulis jurus jitu membangun bisnis berkaom set miliaran, sunatullah dalam bisnis dirumuskan dalam tiga pilar penting yang saling menguatkan satu sama lain. Saya menyebutnya tiga pilar great, yaitu great team, great system, dan great strategy. Bila dianalogikan sebuah mesin, great team sebagai roda geregi yang kuat dan handal. Great system adalah penempatan roda geregi di posisi yang tepat, dan great strategy adalah pelumas yang memastikan geregi terus berjalan. Sehingga bila salah satu saja bagian tersebut lemah, bisa dipastikan mesin tidak bekerja optimal. Kembali kepada sunatullah bisnis, yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai great strategy. Lebih spesifik lagi yaitu strategi bagaimana sebuah produk sangat berdilai di mata customer. Tahun 2004, ketika saya masih duduk di bangku kuliah di UGM, saya memulai merintis bisnis pertama saya. Berpartner dengan seorang teman di kampus, maka dimulailah bisnis distro and clothing. Bisnis distro and clothing saat itu merupakan bisnis yang nge-heats. Kami membuat local brand clothing yang menjual produk anak muda kekinian saat itu, mulai dari t-shirt, jaket, pants, topi, sneakers, tas, dan berbagai macam aksesori. Strategi yang kami gunakan saat itu adalah strategi limited edition. Bila dikaji lebih jauh, implementasi konsep limited edition setidaknya bisa memiliki beberapa fungsi, yaitu yang utama sebagai media promosi. Pelabelan limited edition diharapkan bisa menimbulkan sensasi eksklusif karena terbatas jumlah ataupun pemiliknya, serta memberikan gambaran kualitas terbaik karena jumlahnya yang terbatas dari sekian banyak produk yang dikeluarkan. Serta konsumen diharapkan segera memburunya untuk bisa mengoleksinya. Strategi limited edition juga dipakai sebagai media tes pasar. Kami ingin melihat respon pasar terhadap produk yang diluncurkan secara terbatas. Lalu dari hasil penjualan awal kami bisa tahu dan memutuskan apakah akan terus memperpanjang siklus produknya atau memang harus diganti dengan produk lain. Mengingat modal yang kami miliki juga terbatas, sehingga strategi ini dirasa paling tepat diterapkan. Strategi yang rasanya cocok sekali untuk para pelaku UMKM. Alhamdulillah dengan strategi ini, usaha distro and clothing yang saya jalankan bisa cukup berkembang dan membuka dua cabang. Ya, lumayanlah untuk seorang pemula di dunia bisnis. Fenomena limited edition ini juga bisa kita lihat di masa kini pada brand sneakers lokal asli Indonesia dengan merek Kompas. Saking fenomenalnya, pada Desember 2019 lalu, terjadi antrian ratusan orang mengular di sekitaran Mall Grand Indonesia Jakarta. Mereka rela antri menunggu lemih mendapatkan koleksi Kompas untuk Daraku Biru yang merupakan desain dari pot meets pop dan sepatu Kompas 98 Vintage desain oleh Old Bluco. Rencananya dalam event yang disebut Wall of Pets itu, Kompas Daraku Biru hanya akan dijual sebanyak 240 pasang saja. Dan usut punya usut, seorang influencer pernah ada yang langsung mendatangi pabrik Kompas untuk melihat proses produksi. Ternyata brand Kompas jumlahnya terbatas bukan karena sengaja dibuat sedikit, namun karena memang kemampuan produksinya hanya 3.000 sepatu per tahun atau sekitar 250 pasang sepatu saja per bulan. Jadi benarlah kalau produk ini sangat diburu oleh pala pecinta sneakers. SNICKERS Ngomong-ngomong tentang sneakers, bagi pecinta sneakers, ini ada produk yang cocok banget buat kamu di kala pandemi. Selepas keluar rumah, tentu khawatir sepatunya terpapar virus, dan repot banget kalau harus cuci sepatu setiap keluar rumah. Solusi praktisnya, semprot saja pakai SOS Disinfektan Sprayer Fresh Lab by Simplifresh. Dilansir dari American Pharmaceutical Review.com, bahwa bahan baku yang digunakan untuk SOS Disinfektan Spray ini efektif mensterilkan melalui proses denaturasi. Proses denaturasi dapat menonaktifkan sejumlah mikroba seperti virus dan bakteri dengan cara menguraikan proteinnya, sehingga virus atau bakteri bisa lumpuh. Selain berfungsi untuk disinfektan, produk Fresh Lab by Simplifresh ini juga berfungsi sebagai patung sepatu luk. Terima kasih telah menonton!